oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji anti-inflamasi tujuan untuk uji inflamasi ini adalah mempelajari daya anti-inflamasi obat golongan steroid dan non-steroid pada binatang dengan menggunakan radang buatan sebelumnya saya review dulu bahwa inflamasi itu atau yang disebut dengan radang itu merupakan suatu reaksi lokal pada jaringan hidup terhadap jejas atau memar dengan cara memobilisasi semua bentuk pertahanan tubuh baik itu reaksi vaskuler, neurologik, hormonal, dan seluler jadi inflamasi itu dapat disebabkan oleh faktor kimia, fisika, dan biologi nah untuk tanda-tanda inflamasi dan gejalanya bersifat umum ya biasanya itu ada 5 yang pertama itu rubor, yang artinya kemerahan yang kedua itu kalor, yang artinya panas yang ketiga itu tumor, artinya bengkak kemudian keempat dolor, nyeri dan yang terakhir itu gangguan fungsi gangguan fungsi itu artinya pada daerah yang mengalami radang itu fungsinya menjadi menurun jadi secara umum, obat anti-inflamasi diklasifikasikan menjadi dua golongan ya yaitu obat anti-inflamasi golongan steroid dan non-steroid dimana obat golongan yang steroid itu contohnya dexamethasone, metilprednisolon, prednisone, betametason kemudian kalau yang non-steroid, itu biasa yang paling umum contohnya adalah NSID non-steroid anti-inflamatory drug contohnya apa? ibuprofen, meloxicam, piroxicam, nadi kluvenak nanti bisa kalian baca lebih lanjut ya contohnya apa saja kemudian nanti bisa kalian review kembali mekanisme kerjanya bedanya apa antara golongan steroid dan non-steroid nah jadi cara percobaannya yang pertama bahan yang kita gunakan disini adalah karagenin 0,5% karagenin disini gunanya untuk menginduksi radang atau menginduksi inflamasi dimana karageninnya nanti akan kita buat di dalam NACL 0,9% kemudian bahannya juga ada NADiclofenac, kemudian prednisone dan tentunya kita menggunakan hewan uji mencit kemudian alat yang kita gunakan disini adalah Pleistimograph dan alat suntik 1 mili jadi Pleistimograph ini adalah alat yang digunakan untuk menguji volume udem volume udem itu merupakan salah satu parametre teradanya inflamasi jadi metode yang kita gunakan disini adalah metode winter yang dimodifikasi tentunya ya jadi metode winter ini dilakukan dengan cara udem buatan ditimbulkan dengan menginjeksikan larutan karagenin secara suplantar pada telapak kaki tikus suplantar ini artinya penginjeksiannya di dekat tumit di telapak kaki tikus sedangkan bahan ujinya nanti akan kita berikan secara peroral namun sebelumnya kalian harus menghitung ya dosis konversi NADiclofenisone dari manusia kemencit yang akan diberikan secara rute oral jadi nanti kaki belakang tikus yang kalian menggunakan entah kaki kiri atau kaki kanan itu kalian tandai ya sebatas mata kaki kemudian kalian ukur volumenya dengan menggunakan alat yang namanya plastimograf jadi aktivitas anti-inflamasi obat uji itu ditujukan untuk ditujukan oleh kemampuan mengurangi udema yang diinduksi pada kaki tersebut ini prinsip dari metode winter nah ini ya alat plastimograf jadi disini ada skalanya untuk mengukur berapa volume udemnya kemudian yang berwarna pink ini adalah air raksa ya jadi plastimograf ini memanfaatkan air raksa nanti kalian bisa melihatnya lebih detail di laboratorium atau kalian bisa melihat di youtube juga nanti tutorial penggunaan alat plastimograf ini bagaimana ini kemudian perlakuan hewannya jadi masing-masing kelompok itu nanti menggunakan 3 ekor mencit dimana 3 ekor mencit ini kalian timbang beratnya masing-masing kemudian kalian hitung VAO dari obat yang akan digunakan kemudian kalian tandai kaki kanan belakang di atas lutut jadi masing-masing nanti dibagi menjadi 3 kelompok ya kelompok pertama itu 1 ekor mencit yang hanya akan mendapatkan pelarut obat yaitu NACMC atau CMCNA kemudian yang kedua itu kelompok prednison dimana 1 ekor nanti mencit mendapatkan obat prednison kemudian yang ketiga itu 1 ekor mencit mendapatkan obat NADCLO jadi disini kita membandingkan antara prednison dan NADCLO yang prednison ini golongan obat steroid kemudian yang NADCLO ini obat golongan non-steroid atau NSID setelah kalian berikan nanti obatnya secara oral itu kalian ukur volume udemnya dulu sebelum kalian radangkan disini kalian memberikan perlakuan ya perlakuannya apa yaitu karagenin tujuannya untuk memberikan radang pada kaki mencit tersebut kalian ukur dulu volumenya V0 nya berapa sebelum diradangkan nah 30 menit kemudian baru kalian suntik karagenin 1% suplantar di kaki kanan belakang suplantar tadi yang seperti saya bilang itu mendekati tumit setelah itu kalian ukur volume udemnya tiap 30 menit selama 3 jam jadi nanti kalau 3 jam itu berarti kalian mempunyai 12 data volume udem ya karena 1 jam itu kan kalian mempunyai 4 data tiap 30 menit jadi kalau eh sorry jadi nanti kalian mendapatkan 6 6 data volume ya karena 1 jam itu kalian mendapatkan 2 data volume udem karena setiap 30 menit kalian akan mengukur volume udemnya nah ini ya ingat cara memegang mencitnya seperti ini kemudian ini kaki mencit yang diberi tanda nanti boleh kaki kiri atau kaki kanan terserah yang penting yang penting kalian tandai mana kaki yang akan kalian berikan perlakuan nah kemudian ini nanti kaki normal seperti ini kaki udem seperti ini secara kasat mata pun kaki yang udem juga terlihat bedanya namun kita tidak bisa mengukur volumenya jadi kita mengukur volumenya itu untuk memastikan ya perbandingan antara kaki yang tidak diudemkan dengan kaki yang diberikan perlakuan karagenin atau dibuat udem oke ini cara mengukur volumenya jadi kakinya itu dicelupkan di dalam sini nanti disini akan bergerak air raksanya disini akan bergerak menunjukkan berapa volumenya seperti itu nah nanti setelah itu kalian melakukan analisis data ya jadi volumenya udem itu dianalisis menjadi persen kenaikan volumenya udem dengan rumus rumusnya seperti berikut persen kvu kenaikan volume udem sama dengan 100% dikali vt vt itu volume kaki setelah disuntik karagenin dikurangi vo dibagi dengan vo volume awal jadi nanti kalian mendapatkan persen kvu itu sebanyak 6 karena kalian mengukurnya 3 jam setiap 30 menit jadi kalian nanti punya data persen kvu 1, 2, 3, 4, 5, 6 kemudian dari data persen kvu itu kalian akan menghubungkan antara persen kvu dengan waktu nanti kalian dapat menghitung AUC nya 0 sampai 6 dengan rumus luas trapezoid seperti ini ya namun ada cara yang lebih singkat yaitu bisa kita menghitung AUC atau area di bawah kurva itu dengan lebih praktis bisa menggunakan Excel nanti akan saya jelaskan kemudian bagaimana cara menghitungnya dengan menggunakan Excel nah dari data AUC kemudian persen kvu nya dihitung ya nanti kalian akan mendapatkan persen daya anti-inflamasi dari tiap individu mencit tersebut rumusnya seperti ini persen daya anti-inflamasi sama dengan 100% dikali AUC AUC-K itu adalah AUC kontrol negatif yang tidak kalian berikan perlakuan apapun atau yang kalian berikan hanya si MCNA tadi kemudian kalian kurangi dengan AUC-P AUC-P itu artinya kelompok perlakuan baik kelompok prednisone maupun NAD kemudian kalian bagi dengan AUC-K nanti dari hasilnya kalian mendapatkan persen daya anti-inflamasi sehingga kalian bisa membandingkan daya anti-inflamasi antara kontrol terhadap prednisone kontrol terhadap NAD maupun NAD terhadap prednisone nanti kalian uji menggunakan uji statistik yang ada terima kasih sekian penjelasan dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh